5 artis akui sudah tidak perjaka J.V. Nicole sejak usia 17 tahun J.V. Nicole membuat pengakuan mengejutkan tentang kehidupan pribadinya Aktor 22 tahun ini mengaku sudah tidak perjaka sejak usia 17 tahun Tidak hanya J.V. Nicole saja yang terbuka tentang masalah kehilangan kehidupan seksnya Geretan selebriti pria ini juga blak-blakkan bicara soal keperjakaannya Siapa saja artisaris itu? Simak videonya Pernah tinggal bareng bersama mantan kekasihnya yakni Hilda Vitria Namun Chris Sata mengaku bahwa dirinya masih perjaka Pernyataan ini terungkap ketika Chris Sata diundang dalam konten Youtube Dinar ini Awalnya Dinar bertanya soal posisi favorit Chris Sata saat berhubungan Namun pria berusia 32 tahun itu mengaku tak paham Dengan pertanyaan tersebut lantaran belum pernah melakukannya Aku masih perjaka lho Dinar, aku masih perjaka Aku tuh gak paham apa yang dia lakukan gak paham Aku masih perjaka Dinar Kata Chris Sata dikutip intip seleb dari kanal Youtube Dinar Candy pada 5 Oktober 2020 Aktor Dini Sumargo mengaku telah hilang keperjakaan pada usia 22 tahun Pengakuan tersebut bermula dari Nikita Mirzani yang tiba-tiba menanyakan hal itu padanya Awalnya bintang film 5 cm ini sempat ragu menjawab Namun pada akhirnya Dini Sumargo tetap menjawab pertanyaan tersebut Waduh soal itu ya Hilang perjaka Umur 22 tahun Ya kalau gak salah Aku itu sebenarnya justru gak nakalnya pas SMA Itu tuh aku gak nakal sama sekali Aku lurus-lurus aja waktu itu sih Banyak yang bilang Waktu itu Wah gak mungkin ini muka kayak gini Tidak nakal Jawab Dini Sumargo dilancir intip seleb dari kanal Youtube Crazy Nick Mir Real Pada 26 Agustus 2020 Putra Ferry Salim Brandon Salim juga sempat mengaku dirinya sudah tak perjakaan Namun bukan karena berhubungan seks Hal ini Karena endoskopi Yang dilakukan Brandon Aktor 24 tahun ini mengaku kala itu penasaran dengan kesehatan perut sendiri Oleh sebab itu Brandon harus menjalani proses untuk mencuci usus Yang mengharuskan pasiennya tidak dibius Kemudian dokter memasukkan selang sepanjang 20 cm Melalui anus Brandon Untuk memasukkan air agar sampai ke usus Brandon merasa hal itu membuatnya tidak merasa virgin atau perjaka lagi Daddy Corbuzier juga terbuka soal masalah seksnya Tunangan Sabrina Khair Nisa ini mengaku perjakannya hilang saat berhubungan intim ketika duduk di bangku 2 SMA Meski demikian Daddy enggan menyebut sosok wanita yang merebut keperjakaannya itu Ia mengaku awalnya sempat takut Namun lama-kelamaan menjadi ketagihan Pertanyaannya gila ya Haha Hilang perjaka waktu kelas 2 SMA sih Jangan disebut dong namanya Kasian kalau dia sudah punya keluarga nanti suaminya marah Kalau dia pernah sama gue Namanya juga pertama Masih takut Habis itu ketagihan Tapi jawab Didi Corbuzier Dilansir intip self dari kanal youtube crazy nightmare real Pada 19 Desember 2020 Aktor moda Jeffrey Nicole membuat pengakuan mencengangkan Bentang film Dear Nathan ini Belak-belakan mengaku telah hilang perjaka saat usia 17 tahun Hal tersebut dilontarkan Jeffrey Nicole ketika berbincang bersama Axel Mateo Thomas Saat bermain Truth or Dare Truth kapan pertama kali keperjakaan lo hilang? Tanya Axel Haha Tujuh belas umur gue 17 Jawab Jeffrey Nicole dikutipin di pesalam dari kanal youtube bacot televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!